kabar gembira dari tanah suci kerajaan arab saudi membuka opsi yaitu kembali mengeluarkan izin pelaksanaan ibadah umrah hal tersebut merupakan buah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 atau 1441 hijriyah yang dimilai berlangsung lancar Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk urusan haji Hussein As-Sharif menyebut kementerian akan segera memulai persiapan terkait dengan musim umrah mendatang persiapan itu menurut beliau seperti dilansir oleh media di Saudi akan dimulai dengan proses evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan ibadah haji dalam waktu dua pekan mendatang pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 memang dianggap sukses pemerintah arab saudi didilai mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat hasilnya hingga kemarin tidak tercatat satu orang pun jamaah haji yang berkisar seribu orang itu tertular COVID-19 upaya keras kerajaan Arab Saudi menyelenggarakan haji di tengah pandemi COVID-19 menuai banyak pujian termasuk dari Direktur General WHO yang mengatakan langkah-langkah yang diambil Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jamaah haji semaksimal mungkin layak mendapatkan apresiasi protokol kesehatan yang diterapkan oleh Arab Saudi memang sangat ketat hanya sekitar seribu orang yang diperbolehkan menjalani proses haji tahun 2020 jamaah usia lanjut tidak diperkenalkan ikut ada pemberlakuan karantina jamaah serta protokol kesehatan standar COVID-19 mereka pun hanya berasal dari warga setempat atau warga asing yang sudah bermukim di Arab Saudi untuk melayani kesehatan jamaah yang sangat sedikit itu Arab Saudi menyiapkan lebih kurang 1.456 tempat tidur rumah sakit termasuk 272 untuk perawatan intensif selain itu tersedia 331 ruang isolasi dan lebih dari 200 tempat tidur gawat darurat selain penyelenggaraan haji yang lancar kini kasus COVID-19 di Arab Saudi pun mulai menurun pada tanggal 25 Juli 2020 tercatat ada 2.200 kasus COVID-19 per hari angka itu terus menurun hingga 1.357 kasus pada tanggal 2 Agustus yang lalu penutupan ibadah umroh bagi warga di luar Arab Saudi sudah dilakukan sejak pandemi COVID-19 merebak akhir Februari lalu larangan ini tentu saja membuat calon jamaah umroh kecewa dan gigit jari dan menunggu tanpa kepastian kapan waktu dibukanya kembali tidak hanya jamaah yang kecewa dampak ekonomi pun mulai terasa baik di Arab Saudi maupun di tanah air pada tahun 2019 total jamaah umroh melampaui 19 juta orang haji dan umroh saat ini menyumbang 25% pendapatan kerajaan Arab Saudi bisa dibayangkan berapa besar Arab Saudi kehilangan pendapatan selama pelarangan haji dan umroh di tanah air ratusan usaha atau biro perjalanan haji dan umroh tidak bisa beroperasi dampaknya tak hanya pada biru perjalanan umroh tapi juga terhadap bisnis penerbangan pakaian dan souvenir lalu pertanyaannya kapan kemungkinan umroh mulai dibuka pada tahun-tahun sebelumnya persiapan umroh biasanya langsung disiapkan begitu musim haji berakhir konsulat jeneral republik indonesia di jeddah bapak eko hartono menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi namun kerajaan Saudi memang berencana membuka penerbangan internasional mulai tanggal 16 September mendatang jadi ada kemungkinan pembukaan umroh bersamaan dengan itu kita tentu menyambut gembira kabar kemungkinan dibukanya kembali umroh ke tanah suci tentunya kita berharap keberhasilan Arab Saudi menyelenggarakan haji tahun 2020 bisa ditularkan di dalam pelaksanaan umroh nanti kita juga berharap ibadah umroh bisa selancar ibadah haji demikian sahabat bangdai channel kabar gembira dari kerajaan Arab Saudi dan mudah-mudahan bagi kita yang sudah berniat dan sudah siap untuk melaksanakan ibadah umroh akan dipermudah dan akan segera berangkat ke tanah suci Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh